Halo guys, selamat datang di channel Rinbabo Oke guys, senang sekali kita bertemu lagi di Harvest Town yang versi kedua Dan disini banyak sekali cerita-cerita yang ada di permainan baru ini guys Jadi ini ada kaitannya dengan masa lalu Istrinya Tom Cole dan temannya hilang Jadi disini bakal menggali tempat mana misteri Misteri tempat teman-teman dan istrinya Tom Cole terperangkap itu guys Jadi disini kita mungkin banyak sekali misi dan teks yang harus kita mainkan di permainan versi kedua ini Ya senang sekali karena disini kita udah mendapatkan banyak sekali tambahan baru dari Harvest Town di versi kedua ini Dan disini saya mengucapkan terima kasih banyak atas updatean baru dari Harvest Town versi kedua ini Terima kasih developer-nya sudah berusaha keras untuk mengupdatekan versi kedua ini guys Thank you so much Dan terima kasih juga teman-teman masih menemani Rinbabo disini Oke guys jadi disini kita bakal melanjutin lagi cerita yang bakal lanjut di permainan baru ini Jadi apa saja tambahan baru di versi kedua ini guys Mari kita saksikan bersama dan bakal aku jelasin sebisa mungkin Oke guys jadi tambahan barunya adalah rumah kaca greenhouse Yeay karena sekarang tanamannya per musim guys Sudah gak bebas seperti dulu Jadi disini ada upgrade-an dari Harvest Town versi kedua Oke jadi ada juga face spawn guys Jadi kita mungkin bisa memelihara ikan Yeay ini seru banget guys Dan ada juga cerita baru dari NPC-nya Dan lama bakal bisa ya mungkin bisa replay berarti mengulang ya cerita mengulangnya Dan disini orderannya juga sudah berubah guys Jadi orderannya sekarang ya itu orderan truck dan airship cargo itu dijadikan satu menjadi logistic hub Dan logistic hub ini bisa di upgrade per level lagi guys Oke jadi orderannya lewat logistic hub Oke jadi disini ya foto-foto seperti orderan yang bakal kita dapatkan nanti Dan disini juga ada tambahan dari stall-nya Guys kita bakal mendapatkan customer Yaitu mungkin ada NPC baru yang bakal datang untuk membeli barang-barang yang kita jual Kalian pasti penasaran NPC-nya siapa-sapa saja kan Ya pokoknya nonton dulu guys Nanti bakal aku jelasin sampai kesana Workshop-nya juga ada tambahan baru Dan disini kita bisa memasak Kita ada mendapatkan kulkas Dan kulkas itu bisa menyimpan bahan dan makanan yang kita masak Dan disini ada cooking label-nya Stoff-nya juga bisa upgrade ya Dan ya ini banyak sekali tambahan dari hafasan kedua Untuk tanamannya Untuk tanamannya tadi sudah saya katakan sudah per musim Jadi tidak seperti dulu ya Kita bisa bebas menanam apa saja di musim apa saja Oke dan ini ada hadiah dari haverstone Oke untuk ini Nah by the way di crafting ini juga ada perubahan dari haverstone versi kedua Jadi seperti apa perubahan dari craftingnya Nanti kita lihat bersama Oke dan selain dari tambahan itu Kita juga menemukan banyak yang baru guys Aku menemukan sesuatu pasal di jalan-jalan disini Nah guys ini Ini sepertinya tempatnya fairy guys Tempatnya fairy aku rasa begitu karena mirip banget gitu kan Tenda fairy gitu Jadi saya juga mencari-cari apakah benar ada fairy guys Ternyata benar ada fairy-nya guys Ini guys fairy-nya Nah berarti di haverstone kedua ini Lebih banyak cerita dan lebih banyak surprise-surprisenya Oke selain itu kita juga mendapatkan map baru Yang berupa seperti seekor ikan lumba-lumba Ya aku juga penasaran benar gak sih Karena itu cuma sekedar info dari foto-foto aja Jadi kita bakal ngecek sendiri benar gak sih Oke Let's see Nah ini mungkin tempat mystery-nya guys ya Yeay guys ini apa Yeay ternyata benar sekali kita mendapatkan Ya Oke dan ada tambahan perabot-perabotnya Juga ada tempat-tempat baru Yang bakal kita kunjungi nanti Nah guys dan ini NPC-NPC Si customer-customers kita yang bakal datang untuk membeli barang di stall kita Wow Senang sekali ya Karena kita bisa melihat dan katanya ini nanti bisa dijadikan pacar loh Wah Kalian pasti senang sekali kan Ya aku juga Oke kita lihat lagi Oke jadi kita bakal lihat Gimana dengan perubahan bibitnya Jadi bakal aku jelasin gimana cara melihat perubahan bibitnya Jadi untuk ini warnanya hijaunya lebih muda Dan ada tulisannya SPR itu singkatan dari spring Artinya musim semi Jadi ini yang bisa ditanam di musim semi saja guys ya Dan disitu ada info bakal tumbuh berapa hari dan bisa mengulang Kalau untuk biru ini bisa ditanam di setiap musim Oke jadi ini ada infonya Kapan tumbuhnya Dan untuk musim panas ini warnanya lebih tua Jadi kita bisa lihat perubahan warnanya Tulisannya S.U.M. itu singkatan dari summer Oke Jadi musim panas Jadi musim panas kalian harus menanam sesuai dengan musim bibitnya Jangan asal-asal nanam ya guys ya Kalau untuk musim gugur yaitu autumn Itu singkatannya AUT dan warnanya agak kuning Dan disini ada dua yang bisa kita bantu kita mengerjakan pekerjaan lain Seperti wood conquer ini bisa membantu kita menebang pohon Dan lawn ini bisa membantu kita ke ensaman untuk menggali ore Jadi lawn dan band ini kita hanya menggunakan Mengupang mereka dengan dua botol susu Apa sesuai dengan jamnya saya tadi lupa lihat ya Jadi kita nanti kalian ngecek sendiri aja biar lebih jelas ya Oke Ya disini ada perubahan juga guys Untuk disini craftingnya Yang crafting biasa kita crafting ini Ternyata sudah pindahkan ke tempatnya David Hank ya Seperti skycrow, famous wrinker Automatic feeder, automatic collector Seekworm rice, fishing trap, hive Semuanya udah dipindahkan di tempatnya smisi Jadi udah gak bisa kita lakukan seperti dulu Yaitu langsung crafting lewat Ini ya bagnya ya Bisa kita ngecek Oke guys bisa lihat ya Udah gak ada, udah hilang Jadi kalau misalnya memerlukan Springer, fishing trap Apa kita harus ke tempat smithy Jadi kita udah gak bisa crafting lewat packnya Oke Dan disini ada skillnya Juga ada level-levelnya Dan bisa di upgrade guys Itu tulisannya upgrade Nah cookingnya bisa di upgrade Oke guys Dan kita bakal lihat lagi Dan disini tempatnya Pabrik kosong itu Ya pabrik rusak itu Sudah gak bisa terbuka lagi Udah tertutup Jadi gak bisa digunakan lagi Oysternya udah gak ada lagi Oke kita bakal lihat lagi Di carpenter Ya guys itu kukasnya guys Jadi kukas ini bisa kita Beli di buildnya di tempat carpenter ya Dan disini kukasnya bisa untuk Menaruh bahan-bahan Dan menaruh makanan-makanan Yang kita mau Dan disini ada Juga logistik hubnya Juga buildnya disini ya guys Dan fishponnya juga Dan disini Semuanya itu bisa di upgrade-nya per level Oke Oke guys Dan blueprintnya harus beli Di tempat carpenter ya Yaitu Wooden stool Dan wooden table Wooden nightstandnya Semuanya harus beli Blueprintnya Lewat carpenter Jika kalian belum ya Oke Jadi kita Setiap ada kado Kalian jangan lupa Itu claim aja rewardnya Oke guys Jadi untuk harbastau Versi kedua Infonya sampai disini dulu ya guys ya Terima kasih sudah menontonnya Jangan lupa like dan subscribe Comment di bawah Dan share ke tempat lain Dan see you on next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax